dengan Kevin J.RBM, saya izin langsung nanya ke Pak Anas, bolehkah Mbak? Boleh, Pak. Akhir saja. Silahkan, Pak. Silahkan langsung saja, Pak. Pertanyaan saya ini, Pak. Untuk yang peluang, apakah hanya menggunakan matriks dua ini, Pak? Itemnya terkait dengan keterangan atau biaya implementasi. Jadi, hanya dua ini atau ada yang lain? Karena begini, Pak. Bicara tentang peluang, kan kita bicara benefit yang Bapak sampaikan tadi. Sedangkan, kalau bicara benefit, dengan hanya menggunakan kedua item ini, contohlah biaya implementasi. Kalau dia lebih dari 100 juta, biaya implementasi berarti kan perusahaan bisa berpikir ini bukan benefit, tapi keluar uang, Pak. Contohnya seperti itu. Jadi, apakah ada tabel lain untuk menentukan ini penting-tidak penting dengan nilai nominal seperti ini yang ada juga dalam tabel K3, Pak? Itu saja sih. Makasih, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Terkait sama matriks, Pak. Ini kan saya memberikan contoh yang sederhana saja, Pak, ya, dari matriks saya, Pak. Kalau lihat di matriks saya yang sesungguhnya, ini sebenarnya matriksnya tiga standar, Pak. Ada kualitinya, ada imperonya, ada mungkin di situ ada nama baik perusahaan, segala macam itu, Pak. Ya, jadi ada hal-hal lainnya, Pak. Jadi, sebenarnya Bapak bisa kembangkan, Pak. Ini gambut, Pak. Ini kan cuma contoh saja bagaimana membedakan resiko peluang. Nah, mengenai kontennya, dalamnya itu kembali ke masing-masing organisasi, Pak. Bisa kembangkan lagi, Pak, sesuai kebutuhan organisasi, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Anas. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Anas. Eh, Pak Kevin juga. Lalu ini ada pertanyaan, Pak, dari Pak Suwandi. Pertanyaannya adalah, Jika dalam sesi audit, dalam periode tertentu, perusahaan menyusun daftar Hiyaru. Namun, oportunitas... Sebentar, saya ulang, ya, Pak. Jika dalam sesi audit, Jika dalam sesi audit, dalam periode tertentu, perusahaan menyusun daftar Hiyaru. Namun, opportunity tidak ada satupun. Apakah dapat menjadi temuan NC audit? Ya, tadi saya bilang bahwa satu indikator yang paling mudah untuk menentukan apakah ada risiko atau peluang adalah achievement. Jadi, sebenarnya kalau... Tadi ibunya bilang, apa, abangnya bilang, kalau cuma ada risiko, semua. Dan tidak ada peluang. Berarti, apakah itu tergambar dari pencapaian targetnya yang tidak tercapai semuanya begitu atau bagaimana? Karena khawatirnya ada target yang tercapai, tapi tidak dimasukin ke peluang, tapi semua dimasukin ke risiko. Nah, ini kembali lagi kepada kita mengambil sumbernya dulu. Tadi saya bilang, salah satu sumber isu yang paling up to date atau paling terbaru dan kita tidak bisa mungkiri adalah hasil pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Kan itu menjadi ukurannya. Nah, ketika targetnya itu semua tercapai, sesungguhnya bahwa risiko tidak ada di situ, Pak. Karena semuanya tercapai. Artinya, apa yang dibuat oleh organisasi sebelumnya itu semua berhasil. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana membuat, menciptakan peluang, melalui sebuah opportunity untuk mempertahankan tadi itu. Nah, beda kalau ternyata targetnya ada lima nih, semuanya tidak achieve. Nah, lima-lima yang masukinnya semua tercapai risiko. Itu benar itu. lima-lima yang kecapai, lima-lima menjadi risiko. Itu sudah benar. Tidak ada peluang. Tapi kalau di risiko, apa, di risiko-rasinya ada yang kecapai, dan dimasukin ke peluang, nah ini yang keliru nanti. Karena kita harus menghargai juga, kita harus balans ya antara kehasilan dan semuanya diawit, isinya semua risiko. Kita cek dulu nih, sumbernya apa dulu nih. Nah, salah satu sumber yang paling palit adalah data achievement target. Itu yang menjadi ukuran kita. Kalau itu tercapai semuanya, ya harusnya semuanya masuk ke peluang. Tapi kalau di situ semuanya tidak tercapai, contoh begini, ada kasus eksiden berulang. Dulunya tidak ada, sekarang ada dua. Tapi kan sebenarnya masih muncul risiko baru lagi nih. Jadi tidak ada. Belum ngomong peluang ya, karena kita masih harus menyelesaikan risiko dulu. Beda kalau kita sudah bisa meredam risiko, kita menekan risiko, tidak ada risiko, maka kita membuat opportunity. Tapi kalau risikonya aja masih terjadi, ya kita harus selesaikan dulu risikonya. Baik Pak, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Ibu Catherine. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan pemilik sertifikat ISO 45001 wajib memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat K3 dari BISNAKER? Seperti itu Pak pertanyaannya Pak. Jadi, kembali lagi ke dalam kebutuhan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi. Satu. Kedua, kita mesti lihat dari organisasi di situ ada apa. Adakah posisi di situ yang berhubungan dengan jabatan P2K3? Ketiga, kita mesti lihat regulasi yang mengatur tentang kompetensi. Jadi saat ini yang kita tahu bahwa kompetensi-kompetensi yang benar-benar wajib atau mandatory itu, jika sebuah organisasi punya P2K3, maka minimal dia punya satu ahli K3 umum. Kan begitu ya? Karena kan ahli K3 umum akan menjadi sekretarisnya P2K3. Nah, itulah yang diatur. Jadi, minimal punya satu ahli K3 umum. Kemudian, ternyata Lipubik itu punya operatur POKLIN. Kan ada peraturannya mengenai kompetensi untuk sertifikasi operator POKLIN. Nah, itu kan termasuk sertifikasi K3 juga. Jadi, tidak harus pedugas K3. Kalau teknisnya itu lebih rating bahayanya lebih tinggi, contoh operator berat, operator train, nah, itu yang benar-benar diatur di peraturan ya harus sertifikasi semua. Artinya, yang bisa menjamin bahwa si orang tersebut kompeten di dalam pekerjaannya adalah ya, asesmen tadi itu kan dia harus memiliki sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan secara legal itu benar-benar dipatuhi. Jadi, tergantung daripada apa kebutuhan organisasi ya, apa sertifikat kebijakan yang diperlukan. Oke, Bapak Ibu masih ada waktu jika masih ingin ada yang ditanyakan silakan. Pak, kalau peluang kalau resiko tadi kan mungkin kita nilai resiko kan tahu ada frekuensi terus severity sama probability Pak. Peluang ini apakah dia berdiri sendiri untuk melakukan penilaiannya jadi kita dapat nilai. Apakah peluang ini sama Pak? Ada negeri peluang biasanya seperti itu. Dari peluang ini apa Pak? Kalau resiko jelas resiko ini bisa diterima atau tidak? Itu aja Pak mungkin. Ya, sama sih Pak. Karena peluang juga mesti dinilai kan Pak ya. Dinilai dilai kelayakan peluang itu sendiri kan Pak. Dengan sistem scoring tadi itu nanti kan ada juga statusnya Pak. Apakah peluang ini bisa diterima atau tidak bisa diterima tergantung daripada prosesi nilainya Pak ya. Mungkin beda organisasi mungkin beda anu Pak ya. Beda statement Pak ya. Mungkin ada organisasi yang menyatakan bahwa oh diterima itu kalau nilainya tiga ke atas atau tiga ke bawah. Nah itu masing-masing ini Pak ya. Masing-masing organisasi ya. Letakkan keberterimanya seperti apa gitu Pak. Jadi tetap ada seperti itu Pak. Karena ada nilainya Pak. Tetap ada nilai konsekuensinya tetap ada nilai kemungkinannya dan ada nilai benefit-nya Pak. Terus tersebut. Kemudian setelah tadi di kali Pak ya. Kalau tadi kita lihat di materi tadi contoh di paling bawah tadi kan ada perkalian tadi Pak ya. Yang saya bikin tadi contoh air. Nah ini Pak. Dan setelah kali di di materi paling bawah kan empat juga. Tadi kali nilainya 16. 16 itu kan tingkatnya benefit-nya tinggi. Artinya ya karena keuntungannya tinggi buat organisasi pasti diterima dong Pak. Seperti itu. Tetap ada nilainya Pak. Seperti itu. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik Panas. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Sebelum kita tutup ya Panas. Ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Ritwan. Pertanyaannya. Apakah penilaian risiko ini bisa dilakukan dengan menggunakan SIL Safety Integrity Level yang ada di HAZOP? Ya. Kembali lagi dan saya bilang Pak di awal bahwa ISO tidak menentukan metodologinya Pak yang batu Pak. Artinya orang bisa menggunakan HAZOP orang bisa menggunakan FMEA dan sebagainya Pak. Yang penting di endnya Pak dan saya bilang Pak di end of the assessment itu harus clear. Yang mana yang risiko yang mana peluang Pak. Kalau metodologinya dari awal orang menggunakan metodologi FMEA orang menggunakan HAZOP dan lain macam sih boleh-boleh aja Pak. Tidak masalah. Tapi akhir daripada semua assessment itu harus clear Pak. Yang mana yang masuk risiko yang mana yang masuk peluang Pak. Seperti itu Pak. terima kasih. Terima kasih.